Rombongan Biksu Jalan Kaki Dari Thailand Ke Borobudur Tiba di Brebes Para biksu tudung asal Thailand kembali melanjutkan perjalanan usai menginap di Losari. Para biksu ini menyambangi kantor PCNU Brebes Jawa Tengah dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 40 km. Perjalanan biksu hari Selasa Siang masih di jalur Pantura Pulau Jawa, mereka memasuki wilayah Jawa Tengah pada Senin sore kemarin, setelah menginap satu malam biksu ini melanjutkan perjalanan dan menyambangi kantor PCNU Brebes. Sebelum memasuki wilayah kecamatan Brebes terlihat ratusan siswa-siswi SMP yang sudah berjajar di pinggir jalur utama Pantura untuk menyambut rombongan biksu yang akan melewati dan melintasi jembatan Sungai Pemali. Selain siswa-siswi, petugas dari kepolisian dan TNI serta Banser siap mengamankan jalur yang akan dilewati rombongan biksu tudung dari Thailand agar tidak terjadi kemacetan parah di jalur Pantura. Sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, rombongan biksu mulai meninggalkan Aula Yayasan Setia Bakti Kecamatan Losari tempat mereka menginap. Pada pukul 5.45 rombongan tiba di Cetia Dharma Meta Tanjung untuk sarapan pagi. Usai santap sarapan pagi mereka kembali berjalan pada pukul 7.07 waktu Indonesia Barat. Setiba di kantor Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba pukul 8.05 waktu Indonesia Barat, biksu-biksu ini transit untuk beristirahat sejenak. Perjalanan mereka dilanjutkan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 9.23 waktu Indonesia Barat sampai di wilayah Kecamatan Wanasari. Pukul 9.48 waktu Indonesia Barat biksu dari mancanegara istirahat di Aula Kantor Kecamatan Wanasari. Mereka kembali melakukan perjalanan dari kantor Kecamatan Wanasari pukul 11.29 waktu Indonesia Barat menuju kantor PCNU Brebes. Setiba di PCNU pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, para biksu ini beristirahat siang sekaligus makan. Kedatangan biksu ini disambut sejumlah pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Wakil Ketua PCNU Kiai Haji Wahidin mengatakan para biksu ini sedianya akan menginap selama satu malam. Namun rencana itu diubah dan para biksu akan melanjutkan perjalanan ke kota Tegal seusai istirahat. Jadi hari ini PCNU menyambut datangnya para biksu yang dari Thailand yang untuk menuju ke Burbudur. Nah kami menyambut dengan baik karena mereka merupakan saudara kita. Seperti dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Jadi ta'ruf ini sudah berlintahkan oleh Allah SWT. Jadi dengan demikian kita ta'ruf. Maka seperti peribahasa kita yang sudah terkenal, tak kenal maka tak sayang. Sehingga untuk saling menyayangi antar manusia, sehingga kegiatan-kegiatan seperti dasarnya pada NU ini adalah untuk kegiatan berkaitan dengan kegiatan saling menghormati antar manusia. Untuk rencana di sini adalah nanti untuk istirahat yang sementara ini sudah kami siapkan berbagai macam kebutuhan mereka karena dia juga merupakan orang. Kalau istilah Jawa itu meromot ya. Tidak makan barang-barang yang bernyawa. Sehingga kami juga siapkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mudah-mudahan nanti akan bisa dinikmati dan kemudian bisa membawa bekal untuk menjalankan tugas mereka untuk sampai ke tempat tujuan. Itu saja yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan sebaik-baiknya tanpa halang suatu apapun. Selama transit di kantor PCN Ubrebes para biksu ini disuguhi makanan buah-buahan dan minuman. Selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Tegal. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa pula untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan info terkini lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.